Ini keadaan manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bingung, ketakutan. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Qamara ayat 7 Jadi mereka keluar dari kubur seakan-akan, mereka itu seperti amat berara yang berperbangan. Tapi di sini diperbamakan seperti kejaran beramal banyak orang. Nah itu adalah beberapa manusia. Jadi dibangkitkan dari keadaan bingung. Namun kemudian ada suara, ya suara itu yang akan mengarahkan mereka. Mungkin kalau aku pernah umrah atau haji di musim, apa istilahnya, eksisan atau eksisan, lagi rame-rame yang misalnya di sepuluh akhir Ramadan, ya apalagi di malam ke-27, itu di musjidil haram, di perantarannya saja yang umrah. Ini jemaah, mau masuk, mau ditutup. Mau kemana ini, ada askar-askar yang mengambil ke sisi dikit, tapi pegang mikrofon, mengarahkan. Nah itu di dunia ya, manusia dalam kondisi bergerombol ke sana-kemarikan dan tabrakan dengan orang. Tidak tahu memenuhi posisi di mana, ya tapi ada suara yang mengarahkan. Cuma kalau lompat di sana, walaupun ada suara yang mengarahkan, ada aja yang bander, ada aja yang berusaha untuk lompat, padar, alasannya ada buang dari sana, alasan ini. Kalau pada hari kiamat, semuanya patuh, dia tutup begitu suara. Yang mengirim balik ke satu tempat yang sebut dengan nasya. Itu akhirnya tempat Allah SWT mendapatkan manusia seperti Al-Farash yang berdumur. Hewan yang kecil, yang selalu apa yang berterbanan ke sana-kenari, yang tidak mengetahui arah. Al-Farash yang berdumur. Terima kasih.